Cik, law, satu, dua, cik, cik, satu, dua, satu, dua, cik, law, satu Ya Allah, set pikirnya Ya Allah, set pikirnya Siang ini kita masih berada di tempat yang sama seperti kemarin lalu Sekarang kita akan mencoba kembali power D2K5 Disandingkan dengan D1K5 Pro Double Feedback Yang tadi malam baru selesai dilakukan Jadi ini kita akan coba Memadukan hasil suara Antara D2K5 Pro Eh, D2K5 Full Brick dan D1K5 Pro Apakah bisa menghasilkan suara yang kompak? Jadi ini dia suikernya Oh, iya RDW Profesional 18LS66 Ini sudah digeber Mulai tadi ya Ya, lumayan meriang lah speaker-nya Kemudian yang di bawah pun ini juga menggunakan speaker dengan tipe yang sama Jika kita menengok kepada power amplifier-nya Ini dia teman-teman Jadi ini untuk power D1K5 Ini PCB-nya dari Mas Yuzaki Yang punya Semarang Mengedulakan single SMBS Full Brick BFG Dan untuk power D2K5 ya Seperti yang kemarin sudah beberapa kali kita coba Ini dia Menggunakan masing-masing satu SMBS Dan satu Dan dua D2K5 Full Brick Untuk ininya Untuk apa namanya Untuk setting Ya, Cong Settingan manajemen, Cong Untuk kita main 3W Padahal kita main frekuensi berapa, Cong? 30 Untuk HP FLPF-nya Dari HPF-nya berapa, Cong? HPF-nya 30 Kita Untuk HPF-nya 30Hz Dan LPF-nya berapa saja, Pak? 306 306Hz Itu untuk low Kita main 3W Terus pada Mate HIC HPF-nya 306 HPF-nya 306 LPF-nya 2.000 Di 2.000 2.000Hz ya 2.000Hz Untuk HIC-nya Twitter Dari 2.000 Dari 2.000 ke berapa? 14.000Hz 14.000Hz Atau 14.000Hz Jadi seperti ini saja Settingan untuk Manajemen Untuk lain-lainnya Mungkin Apa namanya Gain Atau PIC-PIC-nya main ya Ya, kita juga Membuat beberapa PIC equalizer-nya disini Ya, untuk itu Mungkin teman-teman Juga bisa Mencobanya Sendiri Untuk Settingan Atau Boost Atau Cut Di PIC-nya Dan mixer Ya, mixer Pasaran Ini mixernya Murah sekali Berapa pun 1.500.000 1.700.000 Ini Nyicil Teman-teman Cuma Sudah lunas Jadi yang istimewa Disini Kita Menggunakan Full Kelas D Memang Mulai dulu Kita Tidak Pernah Cawai-cawai Nyampur Power Amplifier Tipe Lain Sejak 2015 Kita Sudah Optimis Dengan Kelas D Sampai Sekarang Kita Tetap Menggunakan Alhamdulillah Sekarang Kelas D Indonesia Sudah Sudah Lebih Maju Sangat Maju Sekali Saya kira Karena Kelas D Sekarang Itu Bukan Merupakan Power Yang Bisa Diremehkan Terbukti Dalam Beberapa Event Sudah Banyak Sekali Sering Membawa Pulang Juara Seperti Itu Nah Sekarang Kita Coba Dengarkan Suaranya Kita Coba Ya Tapi Kita Tidak Bisa Banter Banter Teman Teman Karena Kemarin Ini Sudah Kita Memperbaiki Speaker Speaker Demper Lepas Atau Robe Ya Ya Karena Memang Dipakai Hajar Hajaran Jadi Kita Sekarang Tidak Bisa Untuk Apa Namanya Main Gasball Gasball Seperti Biasanya Karena Tanggal Tiga Besok Ini Akan Dipakai Untuk Mantinannya Ini Jadi Tanggal Tiga Sebentar Lagi Ini Disini Akan Ada Acara Hajatan Yang Mantinannya Si Johnny Ini Oke Kita Coba Cik Cik Mau Ses Ses Dua Cik Cik Mau Se Mantep Vokalnya Mantep Cik Cik Satu Dua Satu Dua Satu Dua Cik Mau Se Sangat Lincah Sekali Terdengar Untuk Adi Satu Kalimapro Ini Teman Teman Cuma Ini Kita Kemarin Memang Sengaja Menambah Atau Ngebus Lagi Untuk Gain Di Power Karena Kalau Bawaan PCB Suaranya Terasa Kurang Sekali Untuk Gain Jadi Kita Modifikasi Lagi Agar Kemampuan Gain Itu Lebih Tinggi Cik Cik Mau Sais Satu Dua Cik Cik Mau Sais Satu Dua Cik Cik Mau Sais 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kita coba lagi menggunakan musik yang berbeda Terima kasih telah menonton! 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 Haji Yusuf Ikhwani